Assalamualaikum Wr Wb Hari ini Seperti halnya Pertemuan keempat sebelumnya Saya membagi materi untuk TM Ketujuh yang harusnya Diberikan minggu depan, ini menjadi dua part Jadi Yang pertama adalah data Nanti yang kedua adalah analisa data Karena Analisa data membutuhkan pembahasan Lebih lanjut dan lebih panjang Oke, dari data dulu Oke Sebelum masuk ke dalam data Jadi penting buat peneliti Untuk mengembangkan kerangka berpikir Secara kualitatif Fungsinya apa Adalah yang pertama Menyusun questionnaire yang tepat Dengan konsep dan bahasa lokal Yang mungkin disesuaikan dengan partisipan Kemudian yang kedua Menambah atau mengkonfirmasikan data Tentang pengetahuan, kepercayaan, sikap, perilaku Yang tidak lengkap atau tidak jelas Kemudian yang ketiga Mengembangkan pesan-pesan yang tepat Untuk program pendidikan kesehatan Kemudian yang keempat Mengeksplorasi topik yang sensitif Atau kontroversial yang mungkin Tidak bisa diteliti dengan penelitian kuantitatif Kemudian data kualitatif Kita masuk ke dalam sifat data terlebih dahulu Jadi data dari kualitatif sifatnya adalah Deskriptif atau naratif Tidak berhubungan dengan sebuah generalisasi Misalkan bahwa tingkat pengetahuan Dibagi digeneralisasi menjadi tingkat pengetahuan yang rendah, cukup, atau tinggi Tidak seperti itu Tidak ada generalisasi yang seperti itu Kemudian pengumpulan datanya Bersifat tidak terstruktur Menggunakan teknik pengumpulan data Bisa wawancara mendalam, diskusi kelompok, observasi, analisis dokumen, dan sebagainya Kemudian yang digunakan adalah Kebanyakan adalah pertanyaan terbuka Entah itu menggunakan pengumpulan data dengan jenis apapun Jadi mengembangkan dulu Dari diri peneliti kualitatif dulu Dengan pertanyaan terbuka Yaitu pertanyaan yang memperbolehkan partisipan Untuk menjawab dengan pandangan-pandangannya sendiri Dengan nilai-nilainya sendiri Atau berdasarkan pengalamannya Nah, disini peneliti kualitatif Diharapkan menghindari pertanyaan yang leading Atau pertanyaan yang mengandung jawaban Atau mengarahkan satu jawaban Atau dianjurkan dari yang lain Jadi seperti mendikti jawaban dari partisipan atau responde Nah, ini kan sudah saya bahas di sebelumnya Bahwa peneliti sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif Dilarang untuk berasumsi lebih banyak Mempunyai pengetahuan yang membuat peneliti bisa mempersepsikan jawaban Dan akhirnya saat wawancara, saat mengumpulkan data Akan mempengaruhi hasil dari penelitian Ini cara-cara mengumpulkan data Jadi ada tiga Mulai dari observasi Kemudian yang kedua wawancara Yang ketiga adalah Studi dokumen Observasi ini Seperti halnya yang pernah Kalian pelajari Ya, observasi ini adalah pengamatan Dan akhirnya dicatat secara sistematis Terhadap gejala-gejala yang terlihat Yang fokus diteliti apa Misalkan tentang perasaan Kemudian didukung dengan Bagaimana raut muka Nah, ini kan diperlukan observasi Nah, jenis-jenisnya ada tiga Observasi partisipan dan non-partisipan Kemudian observasi sistematis dan non-sistematis Dan observasi eksperimental Ada kelebihan dan kekurangan dari pengumpulan data jenis observasi ini Jadi untuk yang kelebihannya Ini sebagai alat yang langsung Sebenarnya dapat meneliti dari gejala-gejala Kemudian observer Mungkin akan lebih sibuk Lebih senang dengan bahan yang diteliti Melalui observasi ini Daripada angkat Atau mengadakan wawancara Kemudian kelebihan yang lain adalah Memungkinkan pencatatan Serempak terhadap berbagai gejala Karena dibantu oleh observer lainnya Atau dibantu oleh alat-alat lainnya Mungkin dengan video Recorder Atau yang sedienisnya Mungkin kalau misalkan sekarang Bisa menggunakan media online Wawancara online yang bisa di-save Kemudian kalian meneliti Raut wajar dan perlaku dari orang tersebut Nah, ini bisa juga dibuat bahan Sebagai data Kemudian tidak tergantung pada self-report Self-report ini adalah Menunggu partisipan Atau objek yang diteliti ini Memberikan informasi Tentang pengalaman yang ingin kalian eksplorasi Dari penelitian Sesuai dengan topik kalian Namun ada juga kekurangannya Jadi, yang pertama Banyak kejadian langsung Yang tidak dapat di-observasi Jadi, sangat terpaku juga pada waktu Sehingga Mungkin perilaku-perilaku yang diamati Ini sebenarnya tidak mempresentasikan Keseluruhan dari Fenomena yang ingin diteliti Misalkan membuat Apa? Membuat Observasi tentang tingkah laku Atau perilaku Seseorang Mungkin dengan media CCTV Nah, sebenarnya tidak Ada titik-titik buta Dari CCTV tersebut Sehingga kemungkinan Ada banyak kejadian yang mungkin Tidak terekam Padahal itu mungkin saja Mempengaruhi hasil dari penelitian Kemudian, Observasi Ya, nyadari dirinya Sebagai objek penelitian Cenderung untuk memberikan Kesan-kesan yang Menyenangkan Observer Observer maksudnya Di sini ada partisipan Jadi, seperti Dibaik-baikin Dinampakkan bahwa Dia mungkin tidak sedih Tidak menunjukkan ekspresi Yang sesungguhnya Padahal kita membutuhkan Hal tersebut Untuk data Penelitian kita Kemudian, kejadian Tidak selamanya dapat diramalkan Mungkin juga membutuhkan Waktu yang relatif lama Mungkin kalau misalkan Kalian pernah lihat Di film-film Yang ada misalkan Pasien gangguan jiwa Yang dimasukkan ke dalam Sebuah ruang isolasi Yang bisa dilihat dari luar Nah Kemudian, peneliti kualitatif Ingin Mengobservasi perilakunya Tapi Melihat Perlaku dari Pasien-pasien tersebut Tidak selamanya bisa diramalkan Apakah dia akan menunjukkan Gejala yang Kita ingin eksplorasi Jadi, membutuhkan waktu Yang relatif lama Bahkan dibandingkan dengan Penelitian kuantitatif Kemudian, terbatas pada Ramanya kejadian berlangsung Jadi, kalau misalkan Saat Serial Perlaku yang diinginkan muncul Maka akan terus-menerus Dibutuhkan data tersebut Namun, jika tidak muncul Maka Data tersebut Bisa saja tidak mendukung Dan akhirnya direduksi Nah Bagaimana mereduksi Dan seterusnya Nanti ada bahasan sendiri Tentang analisa data Penelitian kualitatif Kemudian Yang kedua adalah Wawancara Jadi, wawancara ini Paling sering digunakan Pada penelitian kualitatif Bentuk wawancaranya Sebenarnya Ada tiga Cuman yang disarankan Adalah wawancara yang terbuka Dibandingkan dengan Bentuk-bentuk wawancara yang lainnya Jadi, harapannya Responden Atau partisipan Atau objek penelitian ini Akan dapat memberikan Semua pengalamannya Dan akhirnya bisa Menjadikan itu Sebuah data Dari Hasil Data dari penelitian Dari topik yang kalian eksplorasi Yang kalian inginkan Dibandingkan dengan wawancara tertutup Yang mungkin cenderung bahkan Akan mendiktir dari Jawaban partisipan Mungkin bisa Menggunakan opsi Wawancara jenis terbuka Dan tertutup Untuk menghindari Beberapa pertanyaan Yang mungkin Bersifat privacy Di awal Kemudian Jika sudah mendapatkan Ritme percakapan Yang lebih nyaman Dilihat dari Apa partisipan Yang mungkin Lebih bisa Mulai mengeksplorasi Dirinya Pengalamannya Akhirnya Diberikanlah Wawancara Yang jenisnya Terbuka Jadi kombinasi Kelebihan Kekurangannya Juga ada Jadi Seperti yang Saya sebutkan tadi Kenapa kok Wawancara ini Adalah Pengumpulan data Yang paling sering Digunakan pada Penilaian kualitatif Karena salah satu Teknik terbaik Juga Untuk mendapatkan Data pribadi Kemudian Tidak terbatas Pada tingkat pendidikan Baik itu partisipan Atau Objek penelitian Karena semua Bisa Memberikan Pengalamannya Dengan berbicara Dibandingkan tadi Dengan penggunaan Teknologi Dan mungkin Studi dokumen Nanti yang kita Akan bahas Kemudian Dapat dijadikan Pelengkap Teknik pengumpulan Data lainnya Dan juga Sebagai penguji Terhadap Data-data yang Didapat dengan Teknik pengumpulan Data lainnya Yang mungkin Didapatkan Dari data-data sekunde Mungkin dari Catatan pribadi Dan seterusnya Namun Ada kekurangan Dari Pengambilan data Dengan cara Pelancara ini Jadi Seorang Peneliti Harus Berbicara Dengan jelas Dan benar Tidak berputar-putar Dan juga Tetap Tidak Memberikan Asumsi Yang memaksakan Asumsi Terhadap Akhirnya Mempengaruhi Jawaban dari Partisipan Kemudian Waktu Biaya Dan tenaga Tidak efisien Karena mungkin Akan Satu Persatu Dari Partisipan Harus Didatangi Dan kemungkinan Saat kita datangi Partisipan tidak bisa Atau bahkan Bisa Tapi Saat kita Lakukan melancara Karena eksplorasi Data yang kita Inginkan Tidak Muncul Dari Partisipan Tersebut Hal ini Mungkin Dipengaruhi Oleh Banyak Hal Dari Kehidupan Pribadi Atau lingkungan Yang sedang terjadi Pada Partisipan Saat itu Kemudian Sangat tergantung Pada kesediaan Interviewer Jadi Tidak bisa Tanpa Yang Memuancarai Dan Yang Diwawancarai Kemudian Seperti yang saya Sebutkan tadi Proses Wawancara Saat mudah Dipengaruhi oleh Keadaan Gampang sekali Orang terdistraksi Makanya Diperlukan juga Ruangan Yang Khusus Jadi tidak bisa Seterta-merta Sudah Mendatangi Partisipan Di rumahnya Merasa nyaman Dan seterusnya Tapi ada keluarga Yang lainnya Akhirnya Eksplorasi Wawancara Mungkin pengalaman-pengalaman Yang berbentuk Pribadi Mungkin akhirnya Tidak keluar Karena Tertutup Karena takut Didengar oleh Anggota keluarga Yang lain Atau hal-hal yang lain Yang bisa saja Mendistraksi Saat orang Mengelakukan Eksplorasi Dari jenis Pengambilan data Wawancara ini Kemudian Untuk objek yang luas Diperlukan Interviewer yang banyak Nah ini Akhirnya Mungkin Pewawancara ini Akan Masing-masing Pewawancara Karena banyak Tidak Hanya satu peneliti Mungkin juga Tekniknya Saat Pewawancara Beda Dipengaruhi oleh Kemampuan dia Saat Pewawancara Seseorang Jadi Cara dia Menggali data Dari Partisipan Mungkin Sangat Mempengaruhi Data-data Yang nantinya Akan Dihasilkan Maka Dari itu Untuk Teknik Wawancara Ini Disarankan Untuk Metode Penelitian Kualitatif Yang jenisnya Yang Fenomenologi Mungkin Studi kasus Yang memang Hanya Lingkupnya Kecil Kemudian Yang terakhir Responden Bisa saja Tidak jujur Atau Enggan Berterus Terang Untuk Menjawab Sesuatu Yang sensitif Atau Mengancam Dirinya Terutama Jika Pewawancara Tidak Cakap Tidak Mampu Untuk Memberikan Kenyamanan Dan Memberikan Keamanan Jadi Si Partisipan Merasa aman Bahwa Hasil Yang dia Ungkapkan Ini Akan Tidak Dipergunakan Dengan Hal-hal Yang Tidak Baik Kemudian Seperti yang Saya Sebutkan Di awal Tadi Contoh Dari Pertanyaan Leading Ini Misalkan Ketakutan Apa yang Anda Punya Ketika Diare Bayi Anda Tidak Berhenti Nah Kalau Pertanyaan Non-leading Bagaimana Perasaan Anda Ketika Diare Bayi Anda Tidak Berhenti Nah Kira-kira Dari Kedua Pertanyaan Ini Lebih Menghasilkan Banyak Data Yang Mana Pertanyaan Leading Atau Pertanyaan Leading Oke Contoh yang Kedua Apa saja Yang Anda Lakukan Untuk Menghentikan Diarenya Kemudian Yang Kedua Apa yang Anda Lakukan Ketika Diarenya Tidak Berhenti Kemudian Seberapa Bagus Pengobatan Yang Diterima Anda Di Puskesmas Atau Bagaimana Perasaan Anda Tentang Pengobatan Bayi Yang Anda Dapat Di Puskesmas Untuk Pertanyaan Leading Ini Sangat Terpengaruhi Oleh Peneliti Yang Berasumsi Atau Mempunyai Hipotesis Yang Terlalu Mempengaruhi Hasil Dari Penelitian Jadi Tidak Sarankan Mungkin Bisa Menggunakan Pertanyaan Non-leading Ini Jadi Lebih Mengeksplorasi Mungkin Bisa Dengan Pertanyaan Bentuk Bagaimana Apa Dan Mengapa Jadi Tidak Langsung Memberikan Misalkan Contoh Yang Pertama Ketakutan Apa Yang Anda Punya Ini Sudah Mengatakan Bahwa Partisipan Ini Takut Saat Anaknya Diari Padahal Tidak Selalu Menghasilkan Perasaan Seperti Itu Lebih Baik Memberikan Pertanyaan Seperti Bagaimana Perasaan Anda Mungkin Saja Dia Berasa Biasa Saja Kan Kalian Tidak Tahu Jadi Tidak Boleh Seorang Peneliti Kualitatif Tidak Boleh Tidak Boleh Merasa Bahwa Data Ini Pasti Akan Seperti Yang Diinginkan Jadi Walaupun Ada Namanya Pencapaian Data Saturasi Tapi Peneliti Tetap Tidak Boleh Menunjukkan Bahwa Ada Ada Asumsi Ada Jawaban-jawaban Yang Sebenarnya Sudah Dijawab Sama Partisipan Sebelumnya Yang Akhirnya Menganggap Wah Ini Jangan-jangan Pasti Jawabannya Sama Maka Tetap Harus Menggunakan Pertanyaan Non-leading Dibandingkan Pertanyaan Leading Leading Ini Sangat Sangat Amat Sangat Menghasilkan Jawaban Yang Tidak Beragam Dan Cenderung Ini Merupakan Jenis Pertanyaan Yang Tertutup Kemudian Yang Ketiga Dan Yang Terakhir Adalah Studi Dokumen Bisa Dari Tulisan Gambar Atau Karya Monumental Jadi Mungkin Saja Transkrip Buku Surat Kabar Jurnal Jurnal Kemudian Agenda Mungkin Misalkan Prasasti Dan Seterusnya Ini Merupakan Jenis Penelitian Kualitatif Yang Tidak Bisa Diteritian Kualitatif Karena Kebutuhan Dari Eksplorasi Dari Jenis Jenis Dokumen Ini Sempat Saya Bahas Juga Di Pertemuan Sebelumnya Ada Namanya Triangulasi Data Jadi Saat Mengumpulkan Data Triangulasi Ini Diartikan Sebagai Teknik Pengumpulan Data Yang Bersifat Menggabukan Dari Berbagai Teknik Pengumpulan Data Dan Sumber Data Yang Telah Ada Jadi Tidak Menutup Kemungkinan Seperti Yang Saya Jelaskan Di Awal Tentang Penelitian Kualitatif Bahwa Tidak Ada Patokan Dari Bagaimana Kita Mengumpulkan Data Jadi Metode Apa Yang Digunakan Tidak Menutup Kemungkinan Itu Akan Terus Menerus Berubah Maka Diperlukan Triangulasi Ini Jadi Semua Teknik Metode Kemudian Teknik Pengumpulan Data Metode Yang Mau Digunakan Sampling Yang Dipilih Kemudian Bahkan Topik Dari Yang Dieksplorasi Bisa Terus Menerus Berubah Makanya Triangulasi Data Ini Tetap Harus Digunakan Supaya Membuat Peneliti Ini Lebih Terbuka Akhirnya Explorasinya Lebih Luas Terhadap Fenomena Yang Ingin Diteliti Ada Empat Sebenarnya Triangulasi Itu Triangulasi Data Peneliti Triangulasi Teori Dan Triangulasi Metodologi Jadi Yang Saya Sebutkan Triangulasi Data Tadi Berarti Data-data Yang Dihasilkan Tidak Menutup Kemungkinan Menggunakan Beberapa Jenis Pengumpulan Data Triangulasi Peneliti Ya Mungkin Beberapa Peneliti Kualitatif Bisa Saling Bertukar Pikiran Dari Hasil Yang Didapatkan Kira-kira Apakah Memang Benar-benar Sudah Cukup Mengeksplorasi Fenomena Yang Diinginkan Kemudian Triangulasi Teori Triangulasi Teori Ini Bisa Saja Membandingkan Antara Teori Yang Terdahulu Yang Sekarang Atau Yang Ternyata Akhirnya Didapatkan Yang Mungkin Saja Berbeda Dari Teori Terdahulu Dan Yang Terakhir Triangulasi Metodologi Mulai Dari Metode Yang Digunakan Dan Sampling Yang Dan Jumlah Sample Yang Didapatkan Mungkin Terus Menerus Ada Perubahan Jadi Tidak Bisa Terpaku Pada Satu Jenis Saja Seperti Yang Ditinginkan Saat Proposal Saat Data Terkumpul Apa Hasil Penelitian Kualitatif Jadi Temuannya Pasti Akan Sangat Kompleks Rinci Dan Sebenarnya Komprehensif Ini Kenapa Menjadi Seperti Itu Karena Deskripsi Yang Jelas Dat 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 Karena Hasil Datanya Mampu Menjawab Pertanyaan Apa Mengapa Dan Bagaimana Fenomena Yang Diterlitik Ini Terjadi Kemudian Penyajian Atas Temuan Ini Sangat Kompleks Rinci Dan Komprehensif Sesuai Dengan Fenomena Yang Terjadi Pada Setting Penelitian Mungkin Itu Untuk Data Saya Akan Menunjukkan Contoh Data Dari Jenis Pengumpulan Data Yang Berdasarkan Wawancara Mungkin Itu Saja Sebelum Saya Tutup Mungkin Kalian Bisa Sharing Juga Di Google Classroom Tidak Menutup Kemungkinan Kalian Bertanya Walaupun Tidak Langsung Saya Jawab Tapi Pasti Nanti Akan Saya Jawab Jadi Jangan Hanya Absen Saja Kemudian Entah Itu Kalian Download Atau Menonton Di Youtube Untuk Penjelasannya Nah Itu Terserah Kalian Tapi Paling Tidak Download Dan Pelajar Materinya Walaupun Tidak Menonton Di Penjelasannya Di Youtube Oke Selanjutnya Saya Akan Bukakan Contoh Dari Yang Tadi Ya Hasil Pengambilan Data Dengan Teknik Wawancara Ini merupakan Contoh Dari Penelitian Kualitatif Saya Sebelumnya Jadi Ini Untuk Desain Yang Digunakan Adalah Fenomenologi Interpretatif Kemudian Menggunakan Sample Purposeful Sampling Disini Saya Menggunakan Terserah Data Dengan Wawancara In-depth Interview Atau Wawancara Mendalam Dengan Panduan Yang Semetral Struktur Kemudian Juga Menggunakan Data Dengan Bantuan Field Note Dan Recorder HP Ini Tujuannya Adalah Untuk Mencatat Hal-hal Penting Saat Wawancara Walaupun Tidak Sepenuhnya Dianalisa Sebagai Bentuk Bantuan Dari Peneliti Saja Saat Itu Dalam Hal ini Adalah Saya Untuk Memberikan Pertanyaan Lanjutan Kemudian Untuk Recorder HP Ini Membantu Untuk Transcribing Dari Hasil Dari Wawancara Jadi Tidak Mungkin Kita Hanya Mengandalkan Tatatan Kita Saja Atau Ingatan Kita Saja Karena Selalu Banyak Kata-kata Yang Mungkin Saja Penting Mungkin Saja Terlewat Saat Hanya Mengandalkan Ingatan Saja Jadi Perlukan Media-media Mungkin Recorder HP Mungkin Untuk Penelitian Kalian Nanti Membutuhkan Yang Lebih Mungkin Dalam Bentuk Video Atau Rekaman Yang Lainnya Atau Dokumen Dokumen Lain Yang Mendukung Bisa Saja Ingat Ini Merupakan Salah Satu Bentuk Triangulasi Dari Dari Untuk Pengambilan Datanya Kemudian Kalau Sudah Wawancara Hasilnya Seperti Apa Ini Saya Contohkan Pedoman Wawancaranya Dulu Karena Saya Menggunakan Wawancara Semester Struktur Jadi Saya Membuat Tujuan-tujuan Khusus Di awal Kemudian Saya Mengembangkan Beberapa Item Pertanyaan Kemudian Saat Melakukan Wawancara Ada Pertanyaan Yang Diajukan Yang Lebih Yang Lebih Detail Lagi Dengan Menggunakan Prinsip Pertanyaan Non-leading Jadi Tidak Mengarahkan Dari Jawaban Yang Ingin Saya Dapatkan Jadi Ini Tujuannya Dari Awal Memang Eksplorasi Sehingga Tidak Ada Pemaksaan Atau Sudah Melabeli Apakah Menerima Apakah Dan Seterusnya Jadi Ini Jadi Karena Tentang Penerimaan Jadi Ini Memang Seolah-olah Sudah Menerima Tapi Bagaimana Caranya Partisipan Tersebut Menerima Saya Eksplorasi Di sana Dengan Pertanyaan Awal Yang Mungkin Lebih Saya Kombinasikan Dengan Pertanyaan Yang Tertutup Terlebih Dahulu Sehingga Setelah Terbina Trust Terbina Percaya Dan Rasa Nyaman Dari Percakapan Yang Sudah Kita Bangun Akhirnya Bisa Memunculkan Pertanyaan Pertanyaan Yang Lain Ini Saya Menggunakan Modifikasi Jadi Tidak Semuanya Menggunakan Bahasa Indonesia Mengingat Semakin Kita Masuk Kedalam Lingkungan Yang Mungkin Lebih Nyaman Dari Partisipan Maka Data Yang Didapatkan Makin Banyak Makin Tereksplore Jadi Pengalaman Pengalamannya Akan Semakin Atau Data Yang Kita Dapatkan Semakin Banyak Dan Sangat Beragam Dan Itu Baik Sekali Saya Menggunakan Beberapa Disini Bahasa Jawa Kemudian Beberapa Saya Menggunakan Panggilan Panggilan Yang Membuat Seolah-olah Saya Menghormati Memang Harus Menghormati Tapi Lebih Dihormati Lagi Dengan Pemilihan Diksi Yang Tepat Dengan Mengkombinasikan Dengan Bahasa Jawa Kalau Memang Kebetulan Yang Saya Teliti Ini Memang Orangnya Memang Di Jawa Timur Semuanya Yang Mana Semuanya Sukunya Kebanyakan Suku Jawa Ya Selalu Ada Pengembangan 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 Yang Dibutuhkan Diperlukan Selama Proses Dan Ini Sangat Sangat Mudah Sekali Untuk Berubah Kemudian Setelah Saya Wawancara Bentuknya Bagaimana Hasilnya Jadi Setelah Itu Membuat Transkrip Jadi Diketik Jadi Apa Yang Sudah Saya Tanyakan Dan Dijawab Semuanya Diketik Dan Membuat Taber Seperti Ini Mulai Dari Saya Sebagai Peneliti Untuk Partisipan Satu Jadi Mengenai Prinsip Kerahasiaan Jadi Kita Menggunakan Kode-kode Saja Prinsipan Satu Dua Dan Seterusnya Waktu Itu Kemudian Jawabannya Apa Fungsi Jadi Baris-baris Ini Saya Bikin Ini Sebenarnya Apa Ini Sebenarnya Baris-baris Sehingga Membantu Untuk Mendapatkan Hasil-hasil Yang Didapatkan Nanti Akan Keluar Misalkan Seperti Ini Jadi Awal-awal Memang Tidak Didapatkan Data Dulu Karena Semuanya Masih Pertanyaan-pertanyaan Tertutup Jadi Namanya Siapa Kemudian Bersedia Atau Tidak Kemudian Pendidikan Terakhir Apa Jadi Tidak Menghasilkan Explorasi Data Yang Didapatkan Kemudian Setelah Masuk Kedalam Pertanyaan Lebih Dalam Ini Masuk Disini Ada Ada Kode Disini IP3 Nanti Akan Saya Bahas Lebih Lanjut Di Proses Analisa Data Ini Kebetulan Saya Menggunakan Analisa Data Menurut Brown and Clark Tapi Sebenarnya Penelitian Kualitatif Sangat Sangat Sekali Banyak Jenis-jenis Analisa Datanya Dan Bisa Saja Awalnya Merencana Menggunakan Metodenya Si Wawancara Kemudian Wawancara Dengan Satu persatu Partisipan Kemudian Sepertinya Saya Lebih Mudah Saat Menggunakan Fokus Group Discussion Nah Itu Ada Analisanya Saya Nanti Saya Satu persatu Di Topik Pertama 7 Juga Tapi Yang Di Part Kedua Ini Masing-masing Ada Kode-kode Sendiri Ini Akan Membantu Peneliti Untuk Mendapatkan Hasil Kemudian Nah Disini Ada Yang Saya Garis Bawai Disini Berarti Ada Kata-kata Yang Kunci Ini Jawaban Satu Ini Adalah Item Pertanyaan Item Pertanyaan Saya Yang ketiga Berarti Untuk Tujuan Khusus Yang ketiga Tujuan 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 Khusus Khusus Yang ketiga Jadi Tidak Menutup Kemungkinan Jadi Yang kita Tanyakan Sebenarnya Untuk Menanyakan Item Pertanyaan Ketiga Yaitu Untuk Mengetahui Tujuan Khusus Yang pertama Misalkan Tapi Yang kita Dapatkan Justru Untuk Item Pertanyaan Yang kedua Itu Tidak 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 Salah Karena Manusia Bisa Mempersepsikan Pertanyaan Itu Dengan Jawaban Yang macam Macam Dan Bukan Berarti Data Tersebut Dihilangkan Karena Tidak Sesuai Dengan Pertanyaan Yang Diajukan Tidak Tetap Dicatat Karena Itu Merupakan Hasil Eksplorasi Entah Itu Menjawab Langsung Dari Tujuan Khusus Yang Kita Ajukan Ataupun Tidak Nah Di sini Akhirnya Saya Menanyakan Kembali Dengan Bentuk Pertanyaan Yang Mirip Untuk Mencari Nah Ini Karena Saya Membutuhkan Untuk Tujuan Khusus Yang Ketiga Di sini Apakah Terjawab Nah Akhirnya Tetap Juga Tidak Akhirnya Saya Menggunakan Modifikasi Saya Karena Dia Berulang Kali Menjawab Di Tujuan Khusus Yang Pertama Dan Kedua Saya Langsung Gali Saja Nah Ternyata Akhirnya Dia malah Keluar Hasil Untuk Tujuan Khusus Yang Tiga Jadi Ini Tidak Menutup Kemungkinan Data Ini Tetap Bisa Dipakai Makanya Di sini Dibutuhkan Sekali Bentuk Baris Baris Seperti Ini Dan Diberikan Garis Bawah Untuk Kata Kata Kunci Yang Nanti Dianalisa Ada War Harus Sabah Jadi Yang Lain Apakah Ini Masih Sangat Bisa Untuk Dieksplorasi Lagi Saat Melihat Data Ini Seharusnya Bisa Jadi Tidak Menutup Kemungkinan Saat Melihat Transcript Lagi Walaupun Sudah Beberapa Tahun Yang Lalu Kemudian Ada Ronde Teori Yang Mungkin Muncul Dan Itu Mempengaruhi Juga Sesuai Dengan Hasil Penelitian Yang Ini Mungkin Bisa Dilihat Lagi Mungkin Ada Muncul Tujuan Khusus Yang Baru Hasil Yang Baru Itu Sangat Mungkin Saja Terjadi Itu Bedanya Dari Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Karena Kuantitatif Tidak Bisa Dieksplorasi Tanpa Ada Penelitian Lagi Sementara Kualitatif Hanya Dari Hasil Saja Jika Ada Gronde Teori Yang Di Di Pedomani Oleh Peneliti Berbeda Maka Dia Akan Juga Menghasilkan Analisa Yang Berbeda Dengan Cara Analisa Yang Berbeda Juga Bisa Menghasilkan Hasil Yang Berbeda Kesimpulan Penelitian Yang Berbeda Juga Sangat Sangat Berfungsi Untuk Beberapa Tahun Kedepan Mungkin Masih Bisa Dicek Cek Lagi Yang Tidak Saya Garis Bawahi Mungkin Sebenarnya Kata Kunci Yang Mungkin Nantinya Banyak Sekali Mungkin Juga Didapatkan Dalam Satu Kali Pertanyaan Menghasilkan Dalam Satu Kalimatnya Ini Ada Menjawab Dua Tujuan Khusus Ini Sangat Menarik Sekali Tapi Harus Sangat Sangat Jeli Jadi Harus Sering Kali Membaca Berulang Sambil Membayangkan Saat Bertanya Membayangkan Penekanan Penekanan Dari Saat Partisipan Berbicara Jadi Sering-sering Mendengarkan Rekordnya Lagi Mungkin Sambil Melakukan Kegiatan Apapun Karena Saya lagi Proses Analisa Data Sambil Mendengarkan Rekorder Dari Hasil Penelitian Saya Waktu Itu Karena Disitu Mungkin Ada Penekanan Mungkin Saja Ini Sebenarnya Kata Kunci Yang Belum Saya Tulis Belum Saya Reduksi Ini Proses Reduksi Data Ada Beberapa Data Yang Tidak Dianalisa Ada Beberapa Data Yang Penting Namun Nanti Nanti Saya Jelaskan Lagi Bagaimana Reduksi Data Itu Di Part Yang Selanjutnya Begitu Terus Partisipan Satu Selesai Kemudian Partisipan Dua Dan Seterusnya Berhentinya Sampai Kapan Jadi Adalah Sampai Data Ini Tersaturasi Dari Tujuan Khusus Yang Sudah Ditetapkan Dan Dari Hasil Yang Didapatkan Sudah Tidak Ada Pengulangan Yang Berbeda Jadi Pengulangannya Sudah Sama Hasilnya Sama Tanpa Adanya Pertanyaan Leading Yang Diberikan Oleh Peneliti Pada Partisipan Tidak Menghasilkan Hal Yang Berbeda Lagi Semuanya Sama Kemudian Tapi Ada Juga Peneliti Yang Tetap Saya Tambah Lagi Beberapa Partisipan Lagi Untuk Meyakitkan Memang Benar-benar Data Ini Tersaturasi Walaupun Demikian Karena Penelitian Kualitatif Ini Instrumen Berdasarkan Peneliti Dan Analisa Datanya Berdasarkan Eksplorasi Dari Peneliti Hasil Apa Hasil Dari Penganalisan Dari Peneliti Itu Sendiri Maka Amat Sangat Mungkin Subjektivitas Dari Peneliti Ini Memberikan Kesimpulan Yang Berbeda Beda Pada Data Yang Sama Mungkin Mulai Terbayang Bagaimana Hasil Dari Penelitian Kualitatif Itu Ini Hanya Satu Jenis Saja Kebetulan Ada Contohnya Adalah Jenis Yang Fenomenologi Mungkin Kalau Kalian Cek Di Jurnalnya Sudah Terbit Sudah Publish Di Care Bisa Kalian Akses Full PDF Hasilnya Bagaimana Silahkan Namun Demikian Ini Bisa Kalian Lihat Juga Hasil Dari Yang Jurnal Itu Prosesnya Bagaimana Bentuk Datanya Kalau Penelitian Kualitatif Jenis Fenomenologi Itu Bagaimana Ini Salah Satu Contohnya Sebenarnya Ada Banyak Ada 6 Desain Dari Metodologi Penelitian Yang Kualitatif Hanya Sebagian Saja Kecil Saja Mungkin Itu Saja Mungkin Bisa Kita Lanjutkan Dengan Diskusi Silahkan Menuliskan Komentar Di Postingan Saya Yang Ini Terima Kasih Mungkin Bisa Saya Lanjutkan Di Topik Analisa Data Di Pertemuan Ketujuh Ini Yang Di Part Kedua Terima Kasih Atas Perhatian Semoga Dapat Dipahami Dengan Baik Kurang Lebihnya Ma'u Ma'u Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh